Selama ini aku sekolah, belajar ini unorganic, ini organik, tapi kok tetap nggak ngerti gitu ya. Tapi ternyata ya itu mungkin karena kitanya nggak mau cari tahu. Dalam prosesnya tuh pasti nggak akan gampang ya. Jadi pelan-pelan aja yang penting kita udah ngelakuin sesuatu buat ngejaga bumi kita kayak gitu sih. Mulai dari yang paling mudah dulu, yang paling bisa kita lakukan. Jadi misalnya teman-teman sekarang baru bisa belanja pakai kantong sendiri, yaudah itu lakuin aja dulu. Jadi kita nggak usah berpikir harus sempurna, harus se-complicated yang lain. Mulai dulu aja sesederhana mungkin, nanti pelan-pelan kita pasti kalau emang udah niatnya pengen kesana akan dipertemukan kok dengan caranya dan dimudahkan. Terima kasih telah menonton! Menjak pandemi tuh aku banyak belanja online, semuanya seba online kan, terutama bahan-bahan kue gitu ya. Sudah cukup banyak, jadi bisa dimulai dipila. Pila sama Caca kumpulin yang plastik ya. Biasanya ngejaga ini sama anak-anak ini sambil santai aja sih. Memang kami belum bisa total menghindari sampah yang pelajaran. plastik ya, jadi kadang-kadang kayak masih ada pengen instan kayak gini ya, terus kayak ada sisa-sisa tolak angin apa namanya permen atau snack-snack. Nah itu aku ngajarin anak-anak kalau sampah unorganik yang model begini itu bisa dibuat ecobrick. Jadi kita sambil santai gitu ya, mereka kan juga seneng ya berkegiatan kayak gini, melatih motorik juga kali ya, gunting, terus masuk-masukin ke botol gitu. Nah nanti aku selalu sedia ecobrick nih di dapur. Jadi caranya digunting-gunting lalu di masukin ke dalam botol. Kalau aku diajarin mama kalau bekas kulit gua dibuang ke bawahnya 4 cuci piring. Kalau kedus-kedus itu buangnya di bawah tangga. Kalau plastik kayak gini di dalam botol. Aku masih pakai tong sampah karena kan mungkin nanti ada tamu atau apa gitu ya, atau saudara gitu kan. Tapi aku juga sudah memilah sih. Jadi yang paling utama sih sampah organik. Karena kan aku pikir 60-70% sampah rumah tangga itu kan sebenarnya organik. Dan organik itu kan bisa diolah. Nah jadi semua sampah organikku itu sudah terolah sama sekali nggak ada yang ke TPA ya. Tapi untuk sampah organiknya juga aku pilah sih. Jadi aku ada tempat khusus di belakang kayak kerdus, bekas paket, atau bekas kemasan. Itu masuk ke situ nanti sekitar dua minggu sekali gitu. Aku baru pecah-pecah nih ini kerdus, ini plastik, ini kertas. Nah terus nanti aku kasih ke pelaku daur ulang. Setiap pagi kami sekeluarga itu sarapannya buah sama minum air jeruk nipis. Nah jadi konsumsi organiknya cukup banyak ya. Nah selain saya kompos juga ada yang saya buat menjadi ecoenzyme. Biasanya kalau ecoenzyme saya bikinnya dari kulit jeruk nipis aja atau nanas. Karena baunya lebih seger gitu ya. Tapi sebenarnya ecoenzyme itu juga bisa dibuat dari aneka kulit buah-buahan apa aja. Nah kali ini kita akan buat dari aneka kulit buah-buahan. Nah bahan-bahan yang kita perlukan itu karena saya pakai cara cepat yang dua minggu. Kan biasanya kalau yang klasik itu tiga bulan. Nah ini dua minggu udah bisa panen. Saya pakai ini ragi instan ya. Jadi merek apa aja bisa. Lalu ini adalah kulit sampah buah-buahannya dari sisa organik kita. Terus ini saya pakai molase ya atau gula tebu dan air. Airnya air apa aja. Takarannya itu satu banding tiga banding sepuluh. Jadi yang satu itu adalah gulanya. Tiga nya adalah kulit buahnya. Dan yang sepuluh adalah airnya. Nah dengan dibuat ecoenzyme ini efek kebelakangnya jadi besar juga. Karena ternyata kan ecoenzyme itu bisa buat cairan pembersih, buat obat pel, buat ngelap, bahkan buat pupuk, bahkan buat disinfektan segala macem kan. Jadi akhirnya dengan bikin ecoenzyme kami jadi stop belanja yang kayak pembersih rumah itu udah sama sekali gak pernah belanja lagi. Sampai dari dapur itu kan ada limbah jelantah ya biasanya juga kalau habis ngoreng. Nah itu aku bikin jadi sabun cuci tangan jadi sabun cuci piring nah itu dari jelantah. Nah efeknya ada lagi kan jadi aku gak beli lagi cairan sabun untuk cuci piring gitu kan sabun cuci tangan juga udah dari situ gitu. Jadi dengan memanfaatkan limbah organiknya itu selain aku stop buang sampah ke TPA jadinya juga aku jadi apa kayak yang benda-benda barang-barang yang biasanya aku belanja bulanan itu udah stop gak belanja lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Udah udah dicacah begini ya teman-teman. Terus di rendaman bawah itu aku kasih ini laurutan biokompon 1 banding 50 jadi 1 liter air biokomponnya sekitar 20 ml jadi dikit aja. Jadi ini awet teman-teman aku 1 liter begini habis 6-1 tahun 6 bulan sampai 1 tahun jadi cukup hemat. Nah ini ya penampungan sampahku udah seminggu ini waktunya buang hari ini. Nah ini ada ada ini ada kulit telur karena aku juga suka basak kue jadi kulit telurnya aku pisahin juga. Terus aku taruh di baskom penampung seperti itu nanti kalau udah penuh kayak gitu nanti aku hancurin terus dibuat mulsa. Ini sekitar 1 liter ya. Sekitar 1 liter ininya udah ukur ya kira-kira dia 2 tutup botol. Kita aduk-aduk aja nih. Nah ini udah larutan biokompon. Jadi sampahnya yang penting dia basah aja kena apa kerendam atau dia udah kena disemprot-semprot juga bisa tapi kalau aku suka direndam. Terus kalau komposnya kebetulan aku cara komposnya mungkin agak berbeda ya dengan mbak yang pernah tahu ya. Jadi aku tuh kompos langsung di pot tanaman. Nah jadi istilahnya tanemannya langsung makan nih langsung dapat nutrisi dari kompos yang aku buat itu. Jadi keuntungannya jadi dua tanemanku dapat makan. Yang kedua komposnya jadi cepat apa kayak cepat abis gitu loh. Jadi cepat susut makanya kita kegiatan komposnya bisa sustain sampai sekarang. Ya ini udah penuh banget. Sekarang mau kita masukkan ke dalam pot komposter di depan. Ini juga salah satu tips ngompos ya. Jadi kita bikin lapisan-lapisan kayak sandwich ya. Jadi ini ibaratnya sampah karbonnya kayak karbon. Ini sampah yang kayak nitrogen. Jadi kita harus layer biar dia seimbang. Kalau dia terlalu banyak nitrogen nanti dia terlalu lembab. Jadi penguraiannya akan lama. Hasilnya pot-pot komposter kita akan lama susutnya. Ini kan udah susut nih. Ini salah satu cara agar dia nggak cepat penuh. Karena ini sebenarnya udah siap jadi media tanam. Dalam waktu 24 jam ini udah bisa jadi media tanam. Itu sempat berhenti ngompos sebenarnya. Karena apa? Dulu kan aku belum tahu caranya kan. Jadi kayak aku cuma beli tongnya itu. Terus aku masuk-masukin aja ke situ kan sampah organiku. Terus lama-lama jadi bau kan. Bau. Terus tetangga komplain nih. Karena kan kami kan agak dempet-dempetan ya rumahnya. Jadi kan ada kecium tuh. Mau nggak enak gitu kan. Dikomplain tetangga. Suami marah dong gitu kan. Maksudnya jadi nggak enak kan sama tetangga. Udah deh nggak usah ngompos-ngompos lagi gitu kan. Jadi sempat berhenti untuk ngomposnya. Nah jadi sih strugglingnya di situ sih. Karena memang kalau kita belum ketemu caranya. Kan itu akhirnya jadi kayak sesuatu yang sulit diterima ya. Mengganggu kenyamanan. Tapi akhirnya ketika udah ketemu cara ngompos yang oke. Yaudah jalan dengan lancar. Tipsnya mulai dari yang paling mudah dulu. Yang paling bisa kita lakukan. Jadi misalnya teman-teman sekarang baru bisa. Oh belanja nggak bawa. Nggak pakai kantong sendiri. Yaudah itu lakuin aja dulu. Jadi kita nggak usah berpikir harus sempurna. Harus komplikatif yang lain. Paling nggak mulai dulu aja sesederhana mungkin. Nanti pelan-pelan kita pasti kalau emang udah niatnya pengen kesana. Akan dipertemukan kok dengan caranya dan dimudahkan. Terima kasih telah menonton. Ini kardus-kardus makanan. Yang masih bisa di-storing kayak gini. Yang ada lapisan plastiknya. Yang masih bisa. Atau nggak yang nggak ada juga bisa sih. Terutama yang nggak ada lebih gampang. Yang masih bisa dibuat. Yang masih bisa di-storing. Yang ini juga bisa di-storing. Agar. Yang masih bisa dibuat air-pain. Yang akan berpikiran. Yang sekarang kalau ada kamu lagi? Yang saya harus bekerja. Yang paling cukup. Yang sangat banyak. Efeknya ini banget, ke TPA tuh udah numpuk banget, jadinya kayaknya kalau misalkan aku bikin usaha kok kayaknya harusnya memang mikirin ini. Karena ya meskipun orang bisa milah sendiri, tapi kalau akunya aja nggak bisa nyiapin yang lebih ramah lingkungan, pastinya mereka juga bingung kan nanti akhirnya kemana. Akhirnya ya dari situ mulai cari-cari alternatif, kira-kira kemasannya yang bisa di daur ulang atau misalkan dipakai lagi atau gimana, kayak gitu sih. Dari 2019 sih, cuma waktu itu masih mikirnya belum terlalu se-strik sekarang kayak yaudahlah masih bisa di daur ulang, yaudahlah ini mah gampang. Tapi ternyata kesininya tuh kayak makin, ih kok kayaknya jahat banget ya, kalau misalkan makin banyakin sampah kayak gitu, akhirnya yaudah diganti lagi, diganti lagi kayak gitu sih. Kalau udah satu bulan biasanya disetorin ke bank sampah, nanti dipilihin dulu tapi perklasifikasinya ada beda-beda gitu dimasukin ke plastik. Pertama sih biasanya karena emang mulai kan sendiri ya, jadi mulai milih-milihin terus akhirnya pas liat sampah, ya ampun kok ini penuh banget. Karena terus akhirnya aku bilangin ke semuanya, terutama ibu ya, kan dia belanja, jadi ngerti kan maksudnya bahan-bahan yang dia beli, yang dia belanjain kan pasti dari ibu gitu. Terus aku kasih tau aja, ini tuh jangan pakai plastik kayak gini doang, kan bisa diplastikin satu aja atau enggak, bawa satu tote bag gede, dimasukin aja semuanya kesitu, kan juga kan nanti langsung dibawa pulang diberesin gitu. Tapi ya awalnya mungkin kayak ya biasa lah, kalau misalkan belum biasa, apa sih orang kayak gini doang, cuma satu doang kok sampahnya kayak gitu, akhirnya ya dikasih tau lagi, ya maksudnya aku sih berusaha kayak nerapin, Tapi kalau misalkan keluarga masih belum bisa, ya itu sih memang harus disabar-sabarin, kayak dikasih tau lagi, di edukasi lagi, kalau ini tuh nggak bisa diterima, misalkan. Jadi kalau misalkan akunya juga nggak sabar tuh jadi kayak gimana ya, pasti mereka bakal, apa sih kalau kayak gitu tuh bakal class terus, kayak apaan sih nih orang ngeribetin aja, kayak gitu kan. Akhirnya lama-lama sih mereka ngerti, terus mulai vila sampah juga bantuin aku gitu. Ini namanya silpat, buat alasin loyang jadinya bisa dipakai berkali-kali, nggak perlu pakai kertas lagi, nanti dia udah bisa keluar, gampang gitu ngeluarinnya. Kan perlu pakai kertas kan pasti dibuang, kalau ini bisa dicuci lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi sebelumnya saya pakai stiker yang ada lempel itu kan, langsung di sini, Nanti setelah saya cari tahu Ternyata kan stiker itu Termasuk residu kan Gak bisa di daur ulang Jadi sekarang saya coba pakai Basicnya ini kertas Kertas Grade yang tebal gitu Terus sama tali rami Tali rami ini Dari alam juga Jadi dia serat alam Bisa di kompos Ini salah satu alternatif Untuk packaging Supaya lebih ramah lingkungan Selama ini aku sekolah Belajar ini unorganic Ini organik tapi kok tetap gak ngerti gitu ya Tapi ternyata Ya itu mungkin karena kitanya gak mau cari tahu Jadi pas Akhirnya aku cari tahu itu Semakin paham kan Oh ternyata kayak gini Ternyata kayak gini Berarti itu sebenarnya Asal kita ada keinginan Pasti bisa Kalau misalkan kita benar-benar mau cari kayak Bang sampahnya dimana Atau mau setorannya kemana Itu pasti ada Karena ternyata sebenarnya Sekarang tuh udah berlimpah banget Bang sampah ya kan Terus Kayak yang diambil Ke rumah Terus Disetorin Setiap minggu atau gimana Jadi tuh maksudnya Kalau kita cari celahnya Dan kita cari informasi sebanyak mungkin Pasti ada tuh celah Untuk kita bisa Alihin sampah-sampah kita gitu Atau gak Mulai dari Kita ngurangi sampah juga kan Bisa ya Apalagi Sekarang banyak yang Mulai kafe-kafe Kurangin sedotan plastik Ganti yang kertas ya gitu Nah Tipsnya sih Mulai cari tahu Tentang Pemilaan sampahnya Pasti banyak sih Kayak misalkan akun Burawes Yang di Sudah kayak semacam komunitas ya Jadi Sering sharing juga Nah Itu pasti dari situ Kalian bisa Dapat insight juga kan Supaya Makin paham Gimana cara ngelola sampah yang bener Gimana Cara milahnya Supaya ini tuh Gak masuk ke TPA lagi Jadi gak makin numpuk Kayak gitu Nah terus Kalau misalkan Kalau udah ketemu channelnya Biasanya tuh ada komunitas kayak gitu Bisa ngebantu banget Kayak saling sharing Kayak gitu Nanya-nanya Mungkin ada yang daerahnya sama Tau Deketan kayak gitu Kan jadinya Lebih gampang Biar gak males Intinya gitu sih Terus Terus juga Dalam prosesnya tuh Pasti gak akan gampang ya Jadi Pelan-pelan aja Yang penting Pasti Jadi Yang penting kita ngerasa Kita udah ngelakuin sesuatu Buat ngejaga bumi kita Kayak gitu sih Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton